Sementara itu warga desa Puncu yang berjarak sekitar 6 km dari Gunung Kelut ke Diri Jawa Timur panik dan berlomba menurun di gunung akibat isu gas beracun dan lahar dingin yang menuju wilayah mereka. Banyak warga kembali ke zona bahaya walaupun sudah dilarang. Polisi dan tim besar terpaksa menyisir pedesaan tersebut untuk menyelamatkan penduduk. Warga yang berada di zona bahaya Gunung Kelut Jawa Timur berbondong-bondong menjauhi gunung ini. Mereka panik setelah seorang warga berteriak ada gas beracun serta lar dingin menuju wilayah ini. Para penduduk langsung pergi menyelamatkan diri dan keluarganya. Aparat mengingatkan warga untuk berhati-hati dan tidak panik. Petugas sengaja naik ke zona bahaya untuk meminta warga meninggalkan rumah mereka sebab kondisi saat ini masih belum aman. Masyarakat sekitar Kelut kembali ke tempat tinggalnya demi mengamankan harta bendanya. Padahal permukimannya berada di lokasi yang berbahaya. Dari Kediri Jawa Timur, Ika Nurullah TV One mengabarkan. Ya dan akibat letusan Gunung Kelut aktivitas warga di Kota Kediri belum kembali normal. Warga dibantu aparat TNI masih berkonsentrasi membersihkan pasir dan debu dari rumah dan lingkungan mereka. Kondisi kota Kediri Jawa Timur masih terganggu debu bercampur pasir yang bertebaran di seluruh sudut kota. Tumpukan pasir debu ini cukup mengganggu arus lalu lintas, kata bisa memicu terjadinya kecelakaan. Untuk membersihkan kota, sedikitnya 2.500 aparat TNI dikerahkan dengan menggunakan alat berat. Tumbukan pasir dan abu dikeruk dan diangkut menggunakan puluhan truk. Konsentrasi pengerukan dilakukan di kawasan kota. Ditargetkan dalam 3 hari ke depan, jalan raya akan bersih dari debu. Sementara itu berbagai bantuan terus mengalir ke posko pengungsian warga. Bantuan umumnya berupa mi instan dan air mineral. Sementara itu pengungsian anak-anak masih membutuhkan bantuan susu, popok, dan baju anak-anak. Dari Gediri Jawa Timur, Nur Salam, TV One mengabarkan.